Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita ketemu lagi dan insya Allah pada hari yang berbahagia ini Saya akan memberikan teman-teman sekalian Subscriber saya, non-subscriber saya Dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini Satu tutorial yang berjudul Apa itu Power User Atau menu WinX Dan bagaimana cara menggunakannya Teman-teman apakah kamu pernah mendengar Satu istilah di Windows 10 dan Windows 11 Yang namanya Power User atau menu X Kalau kamu belum artinya Kamu belum tahu apa itu Power User Dan apa itu juga menu X Perlu kamu ketahui bahwa menu X atau Power User itu Pertama kali diluncurkan di Windows 8 Dan sejak saat itu Power User digunakan di Windows 10 juga di Windows 11 Pada Windows 11 Power User ini telah berevolusi dan menyertakan Pintasan baru ke berbagai alat dan konfigurasi Serta pengolahan yang terutama digunakan oleh Power User Seperti kamu yang ingin tahu tentang banyak mengenai Power User atau WinX Mau tahu apa itu Power User dan cara kerjanya Without further ado Let's get tutorial started Sebelum saya berikan cara menggunakan dan cara membuka Power User Atau menu WinX itu Saya ingin minta kepada teman-teman Yang baru mendapatkan channel saya Baru menonton video saya Please subscribe Bantu saya kembangkan channel saya Nah Kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa dong Tekan ikon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya melakukan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Ada dua cara untuk membuka Power User atau menu WinX tersebut Jadi kalau kamu bisa lihat ya Namanya itu WinX Artinya Win itu adalah Windows Logo X itu adalah Keyboard X Jadi cara yang pertama Untuk membuka menu WinX itu tentu saja kamu pencet Windows Logo Lalu dibarengnya dengan X Sekarang saya pencet ya Windows Logo lalu X Nah itu dia Jadi ini yang sekarang kamu tatap ini Ya itu namanya adalah Power User atau WinX Sebetulnya Microsoft itu tidak memberikan nama apa-apa untuk ini Ya tetapi untuk mengakses ini Kamu cukup menekan Windows Logo Plus X Makanya disebut dengan menu WinX Nah orang-orang Oke di website itu Lebih mengenalnya dengan nama WinX Kemudian mereka menyebutkan dengan nama baru ya ini Power User Nah di Power User ini Ini hampir sama saja dengan yang berada di Windows 10 Jadi dia itu 98% sama dengan yang berada di Windows 10 Cara untuk membukanya pun sama Kamu tekan saja Windows Logo Plus X Oke itu cara yang pertama ya Sekarang kita escape dulu Nah cara yang kedua tentunya Sama juga di Windows berapa Windows 10 Kamu klik kanan Star menu nya Ini klik kanan ya Kamu bisa lihat situ ada bacaan Star Jangan klik kiri Kalau klik kiri Oke dia begini Dia membuka menu yang berada di Star menu Caranya itu kamu klik kanan Oke kamu bisa lihat sekarang Jadi sama dengan yang pertama tadi ketika saya pencet WinX Apa saja yang kamu dapatkan di WinX ini Atau Power User ini kamu bisa lihat ya Kamu bisa dapatkan Apps and Features Power Option Event Viewer Device Manager Network Connection Disk Management Computer Management Windows Terminal Windows Terminal Admin Kalau kamu tanya apa itu Pak Apa itu Om Windows Terminal Jadi Windows Terminal itu Di Windows 10 dan Windows 8 namanya PowerShell Sekali lagi Windows Terminal itu sama dengan PowerShell Lalu Task Manager Lalu Settings File Explorer Search Run Shutdown and Sign Out Lalu ada Desktop Nah jadi karena saking Powerful nya Oke menu ini maka Orang-orang menyebutnya Power User Sebetulnya namanya adalah WinX Atau menu WinX Cuman saking Powerful nya Saking bergunanya Maka mereka menyebutnya Nama ini memberi istilah Kenapa Power User Nah sekarang coba Kalau kita mau kepada Aplikasi dan Features Tinggal kamu tekan ini aja Oke Jadi kamu dibawa kepada Setting untuk Apps Oke dan Features Kita tutup ini Kita tekan lagi WinX Lalu Power Options Kamu dibawa kepada Untuk opsi Power nya Apakah kalian menggunakan Baterai atau menggunakan Charger Kita tutup lagi Kita tekan klik kanan Lalu sekarang Event Viewer Jadi Event Viewer ini adalah Fitur di mana Kamu bisa melihat Apa yang sedang terjadi Atau apa yang pernah kamu lakukan Dengan Windows 10 kamu Ataupun juga dengan Windows 11 kamu Jadi segala-galanya Tercatat disini Di Event Viewer Kita tutup Event Viewer Oke Kita tekan sekarang Windows Logo X Setelah itu Masuk juga ke Device Manager Jadi Teman-teman sekalian Power User atau WinX ini adalah Sebagai shortcut nya Jadi sebagai jalan pintasnya Untuk masuk kepada Fitur Kepada Devices Kepada alat-alat Yang kamu inginkan Secara cepat Jadi kamu gak perlu lagi Tulis di Search Kamu cukup Kamu klik kanan Oke start menu nya Lalu bisa masuk kepada Network Connection Misalnya Ya jadi Kamu misalnya disini ya Saya sedang menggunakan Kabel ini Saya menggunakan Ethernet cable Dan ini connected Ke internet Wifi saya sedang off Jadi saran saya Jangan lupa ya Kalau kalian mau cepat Gunakanlah kabel Dibanding dengan wifi Wifi itu banyak gangguannya Kamu misalnya disini ya Ini saya menggunakan Apa Kabel Ethernet saya Atau kabelan Ya nama mudahnya Itu kabelan Lalu kita pencet lagi WinX Nah kamu bisa masuk Computer Management Ini kalau kamu Buat partisi baru Oke kamu ngecek Ada berapa Kamu punya Hardisk Ya Kita buka ini Computer Management Oke disini Computer Management ya Misalnya kita masuk Kepada Disk Management nya Oke Jadi kamu bisa lihat sini ya Kamu memiliki Berapa Local D Saya memiliki C D E F Dan lain sebagainya Kemudian kita buka lagi Windows Logo Plus X Sekarang kita masuk Misalnya Windows Terminal Nah ini Power User ya Sorry ini adalah Power Shell Jadi di Windows 10 itu Namanya Power Shell Ini yang biasanya Ini tanpa Apa Ini tanpa Administrator Sekarang kalau kita buka Administrator Klik Kanan Masuk kepada ini Ini adalah Windows Terminal Sebagai Admin Oke jadi Saya diberi peringatan Ini oleh User Account Control Yes Oke jadi Pandasannya sama aja Bedanya kalau yang ini Kamu harus jalankan Sebagai Administrator Jadi tidak semuanya Power User itu Kamu bisa gunakan Dengan membuka Begitu saja Kebanyakan memang Kamu harus gunakan Yang namanya Administrator Kita Klik Kanan lagi Kita masuk Kepada Task Manager Enak sekali ya Di Task Manager ini Kamu bisa lihat ya Saya ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Yang jalan Camtasia 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 Recorder Microsoft Edge Dan Task Manager Sendiri Kita tutup Kemudian Jadi saya bolak-balik Ini antara Klik Kanan Start Menu Dengan Windows X Sekarang WinX Masuk kepada Settings Nah ini Settingsnya ya Ini Settings Pak Windows 11 Yang paling lengkap Sekali Dan Satu hal juga Saya baru-baru update Ini kamu bisa lihat sini Jadi Last check itu Update-nya jam 3 Lewat 42 Ini baru-baru update Ini Ini update-an terbaru Kita lihat sini ya Ini saya sedang Menggunakan Sekarang Nah ini dia ya Windows 11 Sorry Windows 11 Pro OS build-nya itu 22000.168 Ini yang terbaru sekali Belum ada Satu jam Saya update ini Kepada Windows 11 Versi beta Yang terbaru Hari ini Kita tutup Kemudian Kita klik kanan lagi Lalu masuk Fire Explorer Oke Kita bisa langsung Masuk Fire Explorer Lalu kita klik Kita Windows X ya Jangan klik kanan terus WinX Kita masuk Search Untuk search ini Saya kira gampang Kalau search ya Lalu bisa juga Klik kanan Masuk kepada run Ini kalau kamu ingin Menjalankan run ya Jadi enak sekali ya Power user Atau menu WinX ini Adalah betul-betul Shotcut Jalan pintas Untuk menuju kepada Alat atau fun Fitur utama Daripada Windows 11 Atau Windows 10 Itu sendiri Cancel aja Lalu WinX Yang terakhir Oke sorry Masih ada Shutdown Or send out Terserah Kamu mau send out Kamu mau sleep Shut down Kamu mau restart Oke silahkan Kamu pilih aja Dan yang terakhir Windows logo Plus X Adalah desktop Ini desktop ya Misalnya ya Saya berada Di Kita masuk Kepada inilah Microsoft Edge Kita masuk Microsoft Edge Kita tuliskan Misalnya Youtube disini Kita mau masuk Ke desktop Oke Klik kanan Lalu desktop Udah All right So I guess That's it Saya kira itu aja ya Tutorial mengenai Apa itu Power User Atau menu WinX Dan bagaimana Cara menggunakannya Juga sekaligus Cara membukanya Kalau kamu suka Video saya ini Beri saya suka Kalau kamu tidak suka Tidak ada masalah Tapi tolong Beri juga Saya suka Pertanyaan saya Kamu sudah tahu belum Apa itu Power User Atau WinX Kalau sudah Apakah kamu sering Menggunakannya Atau tidak Silahkan kamu tulis Di kolom komentar Kamu bisa komen Apa saja yang kamu inginkan Dan kamu juga bisa Minta tutorial Yang kamu inginkan Kalau kamu Ada sesuatu Yang ingin ditanyakan Akhirnya Thank you for watching Folks Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih